Hai teman healing, bagaimana kondisi kantongnya setelah tanggal kembar kemarin? Seberapa banyak barang yang sudah di-checkout karena promo gratis ongkir yang disediakan? Dan yang terpenting, sudahkah teman healing pikirkan baik-baik? Hai, kami mentalhealing.id, kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Kata impulsivitas tentu bukan hal baru. Perilaku ini berujung pada tindakan tanpa memikirkan konsekuensi lebih jauh. Impulsivitas kerap akhirnya hanya memenuhi kesenangan semata dan mayoritas mengakibatkan dampak negatif, seperti menyesal di kemudian hari. Impulsivitas yang mudah ditemui adalah terlalu menuruti keinginan dalam hal berbelanja dan makanan. Ketika baru mendapatkan uang kaget, Hal pertama yang sering terpikir adalah, ada apa ya yang bisa di-checkout dari keranjang? Atau mungkin yang awalnya tidak ada niatan untuk membeli apa-apa, tiba-tiba muncul pikiran, sepertinya ini lucu juga? Atau ketika kita sedang lapar, lalu menginginkan makanan tertentu, muncul dorongan untuk membeli dalam jumlah yang di luar kapasitas perut, sehingga dapat menimbulkan rasa bersalah di akhir. Selain itu, kurangnya perencanaan adalah salah satu faktor utama dalam impulsivitas. Sebenarnya, hal ini wajar terjadi dan banyak dialami pada anak-anak dan remaja karena otak mereka masih berkembang. Seiring berjalannya waktu, tentu akan pelan-pelan terbentuk konsep prioritas. Apa yang memang dibutuhkan dan apa yang tidak. Namun, perilaku ini juga dapat menjadi perilaku yang tidak sehat ketika kita kehilangan kontrol atas diri sendiri. Saat seseorang menjadi lebih agresif dalam menanggapi, sensitif dengan orang-orang sekitar, tidak merasa lelah dan terus terjaga, jadi lebih banyak berbohong untuk membuat diri sendiri dan orang lain merasa baik-baik saja, mengalami mood swing secara berlebih, dan berakhir mengeluarkan amarah yang berlebih hingga menyakiti diri sendiri dan orang lain, tentu ini sudah bukan dalam porsi yang wajar dan harus segera mencari pertolongan ke ahlinya untuk penanganan yang lebih serius. Sebenarnya, apa sih yang membuat seseorang berlaku secara impulsif? Manusia itu memiliki molekul peptida bernama Melanine Concentrating Hormone atau disingkat MCH. Peptida juga erat hubungannya dalam mencari kepuasan jasmani. Ternyata, peptida diproduksi di hipotalamus atau area terkecil di tengah otak yang berperan dalam menggerakkan suasana hati, keseimbangan energi, dan siklus bangun tidur. MCH kemudian dibawa ke ventral hippocampus yang berasosiasi dengan stres, suasana hati, dan emosi. Uniknya, dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa jika tingkat MCH meningkat, memang benar akan meningkatkan impulsifitas. Namun, jika adanya pengurangan, ternyata tidak membuat impulsifitas menurun, melainkan seseorang akan tetap berlaku impulsif, bahkan lebih. Seperti perlombaan, aba-aba yang diterapkan adalah ready, set, and go. Set adalah waktunya kita berpikir. Apakah keinginan tersebut harus dipenuhi, bisa ditunda, atau tidak diperlukan sama sekali? Teman healing bisa mengurangi impulsifitas dengan berhenti sejenak jika dihadapkan dengan situasi yang memicu, lalu berpikir kembali. Apakah ini mampu saya penuhi? Apakah ini sehat jika saya lakukan? Apakah ini bisa jika saya lakukan di kemudian hari? Dan bagaimana jika di kemudian hari saya sudah tidak tertarik? Jika teman healing masih ragu, teman healing bisa menanyakan opini orang yang dipercaya mengenai hal-hal tersebut. Selain itu, dengan tidur yang cukup juga dapat membantu teman healing untuk berpikir lebih jernih, atau teman healing juga bisa mendistraksi pikiran-pikiran impulsif dengan membawa buku catatan atau doodle book untuk menuliskan apa yang sedang dipikirkan dan membacanya kembali untuk kembali kita menyadari momen paus ini. Yuk, kita selalu ingat untuk mengevaluasi lagi konsekuensi yang mungkin terjadi untuk menghindari rasa sesal di kemudian hari. Sekian psikoedukasi hari ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kami akan update setiap Rabu dan Minggu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.